Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini saya mau buat kue awuk-awuk gula merah Rasanya manis legit dan juga gurih, nama tau cara buatnya Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siska Cook Dan tekan tombol loncengnya juga, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Yang pertama disini saya sudah siapkan 500 gram kelapa parut Atau 1 butir untuk ukuran besar ya teman-teman Nah untuk ukuran kelapanya ini juga tidak terlalu tua atau mudah Lalu selanjutnya disini saya tambahkan 500 gram tepung ketan Nah untuk takaran persendoknya 50 sendok makan sedang seperti ini Nah jika sudah lalu kemudian ini kita tuang ke dalam kelapa Kemudian selanjutnya 100 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan munjung seperti ini Lalu 1 sendok teh garam Nah jika sudah lalu kemudian ini akan saya aduk menggunakan tangan Dan sebelumnya saya sudah mencuci tangan saya Nah ini diaduk tidak perlu diremas-remas ya teman-teman Cukup tercampur rata saja seperti ini Nah buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook Saya ucapkan selamat datang Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like dan juga share Terima kasih Nah ini dia untuk adonan kue awuk-awuknya Ini sudah tercampur rata seperti ini Lalu kemudian ini kita sisikan terlebih dahulu Selanjutnya untuk cetakannya Disini saya menggunakan cetak agar-agar Ini untuk diameternya 22 cm Dan ini saya sudah olesi dengan minyak sayur secara tipis-tipis Nah ini langsung saja untuk adonan kue awuk-awuknya Ini dimasukkan dan diratakan Tidak perlu ditekan-tekan ya teman-teman Karena nantinya tidak akan matang jika ditekan Nah cukup diratakan saja seperti ini Nah ini kita isi setengah dari loyangnya Nah selanjutnya jika sudah Disini saya sudah siapkan 100 gram gula merah yang sudah saya sisir Nah untuk bagian tengahnya Disini akan saya beri gula merah seperti ini Ini diratakan saja menggunakan tangan ya teman-teman Ini lebih mudah jika kita menggunakan tangan Nah jika sudah lalu kemudian Selanjutnya kita tutup kembali menggunakan adonan kue awuk-awuknya Nah ini jangan ditekan-tekan ya teman-teman Cukup diratakan saja Nah ini diratakan Jika memang ada tidak tinggi tidak apa-apa teman-teman Nanti jika sudah matang adonannya juga akan turun Nah ini dia selanjutnya Ini jika sudah kita akan kukus Dan sebelumnya untuk panci kukusannya ini sudah panas Nah kita langsung saja masukkan ke dalam panci kukusannya Kita akan kukus kurang lebih sekitar 50 menit Atau hingga matang dengan api sedang Nah ini dia sudah 50 menit teman-teman Kue awuk-awuknya sudah matang Selanjutnya kita akan angkat Untuk kuenya ini kita akan diamkan Hingga dingin suhu ruang sebelum kita keluarkan Nah ini dia teman-teman Kue awuk-awuk gula merahnya sudah dingin Selanjutnya akan saya keluarkan dari loyangnya Nah ini dia teman-teman Kuenya sangat cantik Nah untuk pembuatannya ini juga sangat mudah ya teman-teman Selanjutnya akan saya potong Dan kita akan lihat bagian dalamnya Nah ini dia teman-teman Untuk kuenya matang merata ya Dan hasilnya ini terlihat sangat lembut Dan bagian tengahnya ini gulanya lumer Wah ini sangat wangi aromanya teman-teman Ini untuk tampilannya juga sangat cantik Dan pembuatannya juga sangat mudah ya Saya akan cobain Bismillah Hmm Ini manisnya pas gurih Hmm Ini benar-benar enak Untuk teman ngeteh ini sangat mantap Nah ini dia awuk-awuk gula merahnya Untuk yang ingin mencoba resepnya Saya doakan semoga berhasil Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton Dan mendukung channel Siska Cook Dengan cara subscribe, like dan juga share Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya